oke guys sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya pada saat ini dibenak kinchen ketika aura jiwanya hampir menghilang sepenuhnya sebuah buku kuno muncul buku kuno ini mekar dengan cahaya lembut membuat cahaya jiwa yang awalnya hilang dari kinchen langsung menyala aura jiwa yang menakutkan meledak dari tubuh kinchen ada apa dengan kekuatan jiwa anak ini ucap kucing hitam besar itu langsung terkejut raja kucing senior ada apa tanya yuki ansu dan jiruyu buru-buru berkata kucing hitam besar itu menoleh dengan rasa tidak percaya dan berkata luar biasa ini benar-benar tidak dapat dipercaya jiwa kinchen sekarang menjadi lebih kuat seperti bayi yang tumbuh besar meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat sambil memegang tangan kinchen yuki ansu dan jiruyu berkata bagus sekali saya tahu bahwa yang cien akan baik-baik saja dia pasti akan baik-baik saja mata kinmo juga menunjukkan rasa tidak percaya dan dia adalah orang yang paling jelas merasakan perubahan jiwa kinchen hanya dalam 10 hari kekuatan jiwa kinchen telah meningkat ke tingkat yang sangat menakutkan bahkan melebihi sebelumnya ini adalah titik yang sama sekali baru setengah bulan kemudian ketika kucing hitam besar merasakan kekuatan jiwa kinchen lagi dia terkejut kekuatan jiwa kinchen hampir sama dengan kekuatan jiwa kinmo yang artinya itu sudah di tingkat alam suci walaupun basis kultifasinya hanya di puncak semi suci tetapi kekuatan jiwanya telah mencapai alam suci namun meskipun kekuatan jiwa kinchen terus bertambah kuat dia masih belum terbangun dalam sekejap mata 20 hari lagi telah berlalu pada saat ini kekuatan jiwa kinchen bahkan telah mencapai dua kali lipat dari kinmo dan kekuatan itu masih meningkat satu bulan setelah itu penguasa kucing senior mengapa dia masih belum bangun ucap yuki ansu dan jiruyu sedikit cemas jangan khawatir dia pasti akan bangun jawab kucing hitam besar itu tersenyum meskipun kucing hitam besar itu tersenyum ada sedikit kekhawatiran di hatinya jiwa kinchen telah tumbuh sangat kuat tetapi dia dan kinmo masih belum dapat berkomunikasi ini sangat tidak biasa kucing hitam berkata semuanya sekarang kinchen masih belum bangun kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi kaisar ini punya ide lebih baik pergi ke martial domain dulu karena tetap tinggal di sini tidak ada artinya ucap kucing hitam besar itu yuki ansu dan yang lainnya mendengarkan mereka tahu apa yang dimaksud kucing hitam besar itu dan mereka tahu bahwa apa yang dikatakan kucing hitam besar itu adalah kebenaran jika mereka tetap tinggal di sini sekarang daratan dalam bahaya tapi tiba-tiba kinmo terkejut dia berteriak dan segera memegangi kepalanya dan berlutut ke tanah kinmo ada apa denganmu tanya kucing hitam besar terkejut dan kemudian mereka merasa heran bahwa aura mengerikan keluar dari kinchen di belakang mereka napas yang menakutkan membubung ke langit dan langsung membentuk koneksi dengan kinmo di depannya semua orang buru-buru menoleh dan melihat kinchen yang matanya masih tertutup rapat jiwa antara kinmo dan kinchen segera melakukan kontak dan informasi satu sama lain langsung bergabung bersama fusi informasi yang intens menyebabkan jiwa di tubuh kinmo mendidih tiba-tiba jadi dia jatuh ke tanah kesakitan saat kinchen bangun pikirannya masih sedikit bingung pikiran pertamanya adalah apa yang terjadi padaku apakah aku tidak mati lebih dari tiga bulan tanpa kesadaran pada kenyataannya bagi tubuh kinchen rasanya seperti satu detik telah berlalu tetapi saat berikutnya jiwa kinchen dan kinmo bertukar dan dia tahu bahwa dia telah koma selama hampir tiga bulan selama tiga bulan ini banyak hal juga telah terjadi di daratan ternyata saya berada di piringan batu giok keberuntungan alam semesta ucap kinchen berdiri saat dia berdiri kinchen merasakan perubahannya sendiri hah apa masalahnya gumam kinchen jelas merasakan fluktuasi di ruang sekitarnya dia sudah berada di lempeng giok semesta dan memiliki kendali penuh atas dunia kecil ini tetapi perasaan mengkendali pada saat ini benar-benar berbeda kinchen merasa bahwa sesuatu yang luar biasa telah terjadi padanya pada saat ini perasaan kontrol mutlak muncul di benak kinchen memberi kinchen perasaan mengendalikan nasib orang lain kinchen saochen ada teriakan yang langsung membangunkan semua orang dan bergegas menuju kinchen hampir bersamaan sementara yu kiansu dan jiruyu terjun ke pelukan kinchen oh kami pikir kamu tidak akan pernah bangun lagi ucap yu kiansu menangis kekhawatiran dan ketakutan pada hari-hari ini benar-benar pecah pada saat ini dan kemudian ada kegembiraan yang luar biasa kinchen memandang orang-orang di depannya kucing hitam besar dan lau yuan senang dengan sukacita dan kegembiraan dan air mata yu kiansu dan jiruyu membuat hati kinchen meleleh jangan menangis ucap kinchen memegang wajah yu kiansu dan jiruyu dan kedua wanita cantik itu ada di depannya kinchen tergerak di dalam hatinya jiwa dia dan kin mo langsung bergabung dan mereka secara alami tahu apa yang telah terjadi sebelumnya selama periode ini yu kiansu dan jiruyu telah bekerja keras sentimen yang tak bisa dijelaskan melonjak di hatinya dia menundukkan kepalanya dan mencium yu kiansu yu kiansu tercengang pikirannya menjadi kosong matanya bulat dan dia merasakan aura pria kuat di tubuh kinchen jiruyu melihat pemandangan ini wajahnya memerah tiba-tiba dia menundukkan kepalanya dan tidak ingin melihatnya tetapi sebelum dia sempat menurunkannya kinchen memegang dagunya dan juga mencium mulutnya jiruyu tersipu seperti apel matang bersenandung dan tiba-tiba bahkan lebih merah ehem kit kinchen semua orang ada di sini kamu tidak perlu terlalu cemas suara celaka kucing hitam besar itu datang kinchen mengangkat kepalanya dan tersenyum sedikit lalu berkata semua orang jangan khawatir yah nak kinchen semuanya sangat mendesak sekarang apa yang terjadi padamu sebelumnya dan mengapa kamu tiba-tiba koma tanya kucing hitam besar itu mendekati kinchen kinchen hanya tersenyum pahit dan menjawab saya tidak tahu setelah saya terluka saya menyerap asal-usul praktisi surgawi yang telah saya bunuh hari itu sepertinya ada sesuatu yang berubah di tubuh saya dan kemudian saya kehilangan kesadaran ucap kinchen masih terlihat sedikit bingung apakah kamu sudah menyerap asal-usul pria surgawi itu tetapi kenapa basis kultivasi anda masih belum menerobos tanya kucing hitam besar itu memandang dengan heran apakah itu karena kamu juga memahami aturan ras iblis alien ucap Lao Yuan tiba-tiba berkata kucing hitam besar itu dengan serius berkata lagi ini mungkin ada hubungannya dengan tubuhmu sekarang kekuatan jiwamu jauh melampaui kekuatan para master alam suci biasa anda dapat memeriksanya beberapa perubahan tidak terlihat dari luar dan hanya anda yang dapat mendeteksinya Lao Yuan menambahkan mutasi jiwa adalah jenis khusus dari perubahan jiwa apa yang akan terjadi setelah mutasi ucap Lao Yuan juga menatap kinchen dengan mata berapi-api kinchen sendiri tidak tahu perubahan dalam jiwanya tetapi dia masih menutup matanya dan dengan hati-hati merasakan jiwanya sendiri sekarang di lautan jiwa kinchen lautan yang luas ini terlalu luas jika lautan jiwa kinchen hanyalah lautan biasa sebelum dia pingsan maka lautan jiwa kinchen sekarang seperti samudera yang luas ini adalah tingkatan perwujudan jiwa gumam kinchen menghirup udara dingin inilah yang dia lihat dari seni terlarang jiwa surgawi setelah jiwa seniman bela diri mencapai tingkat tertentu ia berkembang menjadi substansi mengandung kekuatan jiwa yang tak ada habisnya yang hanya dapat dicapai ketika mencapai tingkat tertentu perasaan kontrol ini sangat istimewa mari lihat betapa kuatnya jiwa legendaris ini kinchen diam-diam berkata dalam hati kinchen diam-diam mendesak kekuatan jiwanya kekuatan jiwa yang menakutkan langsung menutupi semua orang di sekitarnya dia melihat jiwa laoyuan layak menjadi master ranah suci dan binatang sumber yang secara alami dibesarkan oleh benua iblis alien kekuatan jiwanya memang kuat jauh lebih kuat dari master alam suci biasa kemudian guzunren juga sangat kuat tapi sedikit lebih buruk dari laoyuan jelas kekuatan jiwanya belum pulih setelah rusak mokara dan skeleton ruder juga sangat kuat dan kultivasi mereka hanya selangkah lagi dari level demon lord mungkin setelah dipelihara oleh sarang setan kekacauan kinmo tidak akan butuh waktu lama untuk menerobos nafas jiwa yu kiansu sangat halus dan dingin dan mengandung jenis kekuatan khusus apakah itu dewi sembilan surga potensi pengembangan di masa depan tidak terbatas kemudian jiruyu ketika kinchen menyapu jiruyu dia menemukan bahwa dalam pikiran jiruyu spar ungu menghalangi penyelidikannya jelas dengan kekuatan jiwa kinchen saat ini dia tidak bisa menembus batu kecubung yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga ji kinchen bergumam sepertinya leluhur keluarga ji memiliki posisi luar biasa di surga jika tidak harta yang ditinggalkan tidak akan dapat menghentikan penjelajahan jiwaku kinchen menghela nafas akhirnya tatapannya jatuh pada kucing hitam besar apa? mengapa saya tidak bisa menerawang kekuatan jiwa kucing hitam besar? ucap kinchen terkejut menemukan bahwa kucing hitam besar itu dikelilingi oleh sinar cahaya yang tidak terlihat dan aneh dan cahaya aneh ini mengandung kekuatan yang luar biasa dan jejak kekuatan ini membuat kinchen sedikit terkejut ini tampaknya semacam segel jiwa apa asal usul kucing hitam besar ini sehingga dia memiliki segel di jiwanya gumam kinchen terkejut kinchen? kinchen? suara kucing hitam besar menyelap pemikiran kinchen di lempeng giyok keberuntungan semesta semua orang memandang kinchen dengan penuh harap dan kucing hitam besar itu berkata kit kinchen? apa yang terjadi? beritahu kami tentang itu kinchen berkata kekuatan jiwaku telah meningkat pesat dan tampaknya telah mencapai titik di mana jiwa telah menjadi substantif atau perwujudan jiwa apa? jiwa terwujud? ucap kucing hitam besar itu tiba-tiba menarik nafas menatap kinchen dan berkata bagaimana ini mungkin? perwujudan jiwa? apakah anda tahu apa artinya ini? di surga bahkan penguasa di ranah alam suci bumi mungkin tidak dapat mewujudkan jiwa mereka hanya para jenius dari alam suci bumi yang bisa melakukan ini bahkan anda pasti dapat dipertimbangkan oleh beberapa kekuatan utama di alam surgawi dan dikultifasikan sebagai murid langsung apakah kamu yakin kamu telah mencapai perwujudan jiwa? ucap kucing hitam besar itu masih sedikit ragu apakah itu sangat mengagumkan? saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya tetapi jiwa saya benar-benar telah terwujud dan saya memiliki perasaan khusus seolah-olah saya memiliki kendali mutlak atas dunia ini perasaan ini bukan karena harta piring giyok ini tapi memang karena kekuatan jiwaku sendiri jawab kinchen kucing hitam besar itu terkejut dan buru-buru berkata kalau begitu, ayo pergi mari kita keluar dan lihat kekuatanmu kucing hitam besar itu membubung ke langit dan tiba-tiba datang ke sudut pegunungan leluhur iblis dia berkata, kit kinchen apakah kamu masih memiliki perasaan itu? kata kucing hitam besar dengan gugup ya, jawab kinchen merasakannya dengan hati-hati dan mengangguk dan berkata, saya punya perasaan seolah-olah dunia ini berada di bawah kendali saya saya dapat memblokir dunia di sini sesuka hati seperti yang dikatakan kinchen dia mendorong sedikit tangannya keluar genggamannya sangat santai dan dia bahkan tidak mendesak esensi sejati apapun tetapi kekosongan di depannya terbelah dan aturan di ruang itu telah menghilang seolah-olah itu telah menjadi tempat mati melihat itu, lao yuan tercengang dan orang-orang lainnya terkejut apalagi kucing hitam besar itu satu genggaman kinchen dapat meraih aturan kehampaan ini seperti sebuah legenda kekosongan tidak terbelah tetapi aturan di ruang itu menghilang tuan, bagaimana anda melakukan ini? kata mo yuan bai dengan kaget saya, aku tidak tahu jawab kinchen sedikit bingung dan berkata saya hanya memiliki perasaan bahwa saya dapat mengendalikan kekosongan ini tetapi saya tidak berharap bahwa saya dapat melakukannya kucing hitam berteriak kinchen haha kinchen, kamu adalah kehendak langit dan bumi kamu adalah putra suci benua kamu sebenarnya adalah putra suci dari benua Tianwu ini ucap kucing hitam sangat antusias putra suci benua ucap kinchen tercengang dia sepertinya telah mendengar po kaijun juga mengatakan ini sebelumnya penguasa kucing senior apa putra suci benua itu? ucap yu kiansu dan yang lainnya buru-buru bertanya kucing hitam besar itu menjawab setiap daratan memiliki putra suci orang-orang ini akan dikenali oleh daratan dan mereka memiliki kemampuan khusus misalnya, laoyuan juga bisa disebut putra suci benua karena laoyuan adalah binatang sumber yang lahir ketika dunia iblis pertama kali dibuka dan kinchen adalah putra suci dari benua Tianwu ini tentu saja, menjadi putra suci benua ada baik dan buruknya keuntungannya adalah di dunia ini kinchen dapat mengontrol lebih banyak aturan dunia tetapi kerugiannya adalah jika dia ingin menerobos alam suci dia harus menyerap asal-usul dunia ini dan kekuatan jiwa kinchen itu akan jauh lebih kuat dari praktisi alam suci biasa walaupun dia belum menerobos alam suci ucap kucing hitam menjelaskan bisakah kita memiliki kekuatan alam suci tanpa mencapai alam suci? ucap mo yuan bai dan yang lainnya terkejut iya, itu bisa, ucap kucing hitam besar itu menganggup dan berkata sambil tersenyum kinchen, kamu dapat mencoba bersaing dengan laoyuan untuk melihat seberapa kuat kekuatanmu setelah jiwamu menerobos laoyuan, kinchen melihat ke atas dan dari lubuk hatinya dia ingin mengetahui apakah perwujudan jiwanya sekuat yang dikatakan kucing hitam besar itu dia tidak menembus alam suci, tetapi memiliki kekuatan alam suci laoyuan adalah objek yang bagus haha, nak kinchen, kamu bisa datang dan mencobanya ucap laoyuan juga tertawa, menggelegar, sumber ki yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya kinchen dan laoyuan saling memandang, sementara kucing hitam besar di samping memperhatikan dengan penuh seksama ayo mulai, ucap kinchen tersenyum sedikit sosoknya tiba-tiba bergerak, dan membentuk ledakan sonic yang mengerikan dan kekosongan di sekitarnya terbelah secara langsung ini mengejutkan semua orang, hanya menggunakan kekuatan dan tidak menggunakan aturan itu benar-benar meledakkan kekosongan setelah anda melakukan tembakan penuh, dapatkah dunia benua Tianwu menanggungnya? laoyuan, kamu hati-hati ucap kinchen melancarkan pukulan, dan tiba-tiba kekuatan yang menakutkan menyapu laoyuan dengan panik kinchen merasa bahwa meskipun tingkat kultifasinya belum ditingkatkan kekuatan pukulan ini setidaknya beberapa kali lebih tinggi dari sebelumnya di bawah pukulan ini, itu sudah cukup untuk bersaing dengan master iblis seperti leluhur iblis laoyuan tertawa, dan sumber energi merah keluar dari tubuhnya kekuatan sumber ini mengandung kekuatan ledakan yang menakutkan dan juga secara terang-terangan bertabrakan dengan serangan kinchen kekuatan kedua belah pihak bertabrakan, dan raungan mengerikan meletus seperti gempa bumi dan celah besar langsung retak di kehampaan, dan sosok kinchen terbang dengan keras dan laoyuan juga terbang terbalik ribuan meter, ini terlihat imbang tetapi kinchen tampaknya berada pada posisi yang kurang menguntungkan laoyuan berkata, hahaha, nak kinchen, kamu hampir menyakitiku dengan pukulan ini ucap laoyuan tertawa, kinchen tersenyum sedikit dan berkata laoyuan, saya belum menggunakan kekuatan jiwa saya apa, ucap semua orang tercengang tanpa menggunakan kekuatan jiwa, dia bisa dibandingkan dengan laoyuan apakah ini mungkin, laoyuan adalah praktisi alam suci laoyuan sendiri tercengang, dan berkata hahaha, bagus, nak kinchen, lalu mari kita lanjutkan ketika suara itu jatuh, laoyuan bergerak dengan keras dan dia berubah menjadi naga merah bergegas menuju kinchen kekosongan di sekitarnya meledak secara langsung menyebarkan retakan kerja yang baik, ucap kinchen berteriak matanya menajam tiba-tiba langit dan bumi pecah terbuka secara langsung dan ada celah ruang di mana-mana dua sosok samar bertabrakan, dan setiap kali mereka meletus dengan raungan yang mengejutkan langit dan bumi bergetar hebat guzunrendan yang lainnya menyaksikan adegan ini dengan tatapan kosong laoyuan, aku tidak menggunakan kekuatan jiwaku sebelumnya sekarang saya akan menggunakannya hati-hatilah, ucap kinchen dan saat berikutnya napas yang membuat semua orang merasa berdebar tiba-tiba menyebar kinchen berbentuk seperti naga dengan aura abu-abu yang mengerikan menempel di telapak tangannya dan bertabrakan dengan laoyuan kristal di tubuh laoyuan langsung retak dan terbang terbalik dengan keras seperti bola meriam keluar dari ruangan membanting ke gunung di belakang dengan hanya satu pukulan laoyuan langsung anjok semua orang membuka mulut dan mereka semua menganga kinchen terbang keluar dari fluktuasi dan datang ke laoyuan lalu berkata laoyuan, apakah kamu baik-baik saja ucap kinchen laoyuan bergegas keluar dari tanah dengan retakan di tubuhnya tetapi kekuatan origen ki berwarna darah mengelilinginya setelah itu, retakan ini sembuh lagi dan laoyuan menatap kinchen dengan tatapan kosong dan berkata dengan tidak percaya nak kinchen, bagaimana kamu bisa melakukan ini kinchen juga terkejut dengan gerakannya sendiri kit kinchen, saya merasa bahwa pukulan anda sebelumnya sudah sebanding dengan pukai jun yang kamu bunuh laoyuan berkata dengan suara yang dalam haha, sekarang jika kita bertemu dengan penguasa surgawi kita tidak akan takut ucap guzunren tertawa dengan kekuatan tuannya ditambah klon tuannya serta laoyuan dan yang lainnya jelas dia merasa sangat aman prioritas utama adalah menemukan lokasi master surgawi terlebih dahulu sangguan siar mengikuti para master surgawi itu saya ragu bahwa orang ini tidak akan pernah menyerah dia akan memainkan trik kita harus menemukan mereka sesegera mungkin dan penggal mereka semua ucap kinchen segera kinchen, jangan khawatir serahkan ini pada kami kami telah mengerahkan kekuatan semua kekuatan besar untuk secara diam-diam menyelidiki pergerakan sangguan siar tujuan mereka datang ke benua Tianwu sangat sederhana yaitu untuk menemukan asal-usul benua tidak banyak tempat di domain bela diri yang dapat menarik perhatian mereka sebelum berangkat kinchen bertemu kakeknya kinbatian dan yang lainnya dan meninggalkan batu suci dan banyak batu asli berkualitas tinggi di pavilion chendi basis kultivasi para murid di pavilion chendi pasti akan meningkat dengan kecepatan yang menakjubkan dan kekuatan mereka juga akan meningkat dengan cepat setelah meninggalkan pegunungan leluhur iblis kinchen dan yang lainnya dengan cepat menuju ke wilayah huyu kinmo telah menerobos ke alam suci dan kecepatannya adalah yang teratas dia membawa cakram giok keberuntungan semesta sementara kinchen dan yang lainnya tetap berada di ruang cakram giok keberuntungan semesta saat ini kinchen sedang menyelidiki harta karun dari cincin penyimpanan yang ditinggalkan pukaijun setelah kematiannya oke teman-teman terima kasih sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe